Saya adalah seorang pemimpi sebenarnya. Saya banyak sekali mimpi, tapi kemampuan saya juga terbatas. Saya punya niat, karena apapun itu bakal saya ambil action. Awalnya buat keluar negeri itu kan awalnya untuk mandiri ya pasti, gimana caranya pengen tahu nyari-nyari uang sendiri, buat menghidupi kehidupan sendiri kayak gimana, rasanya gimana jauh dari orang tua. Tapi di luar itu ternyata saya setelah menikah, dibawa suami ke Australia, jadinya ya akhirnya ngerasainya sama juga sih. Tetap jauh dari orang tua, tapi walaupun sekarang saya sama suami, tapi tetap saya pengen ngerasain gimana rasanya usaha dengan keringat sendiri, dengan usaha sendiri. Sebenarnya sih, saya juga terus terang bukan orang yang kerja ya, maksudnya bukan kantoran gimana gitu. Tapi kalau soal kuliner, saya emang dari dulu suka. Saya pas lagi kuliah juga, saya sering baking kue, atau bikin sesuatu gitu buat dibawa ke kelas, bagi-bagi ke temen kayak gitu. Ini namanya kalau kita bikin sesuatu dan yang menikmati itu senang, itu kita juga jadi puas. Jadi kayak ada kepuasan sendiri buat saya kalau di bidang kuliner. Kalau menurut saya pribadi, wanita Indonesia yang sudah memutuskan kuburan di luar negeri itu pada dasarnya udah hebat buat saya. Maksudnya, mereka sudah berani buat ngambil keputusan untuk jauh dari negara mereka, dari tempat kelayaran mereka, dari orang tua. Tinggal bagaimana mereka bisa meneruskan motivasi mereka, mencapai cita-cita. Kalau buat saya, ya itu tadi. Jangan cuma mimpi, take action sama bekerja lebih keras sampai maksimal. Terima kasih telah menonton!